5 Hewan Yang Mengasuh Hewan Lain Oke kawan, saatnya kita kembali ke teropong alam. Manusia mungkin bisa belajar banyak dari hewan. Di saat manusia kerap bersaing dengan sesamanya, beberapa hewan justru bisa membuat ruang dalam hati mereka bahkan untuk musuh alaminya. Selain itu, induk hewan yang baru saja melahirkan biasanya memiliki naluri keibuan yang kuat, sehingga mereka mau merawat anak hewan lain yang yatim piatu. Dan berikut adalah hewan yang mengasuh anak-anak hewan lain. 5. Monyet Mengasuh Anak Kucing Monyet merupakan hewan yang hidup berkelompok dan tinggal di atas pohon. Ada yang berpendapat bahwa monyet adalah makhluk yang egois. Monyet berwatak selalu ingin menang sendiri, tidak bisa diam, pandai berakting, dan sangat rakus. Namun monyet ternyata juga memiliki sifat yang baik hati. Seekor monyet jantan asal Taiwan telah menyelamatkan anak kucing yang terlantar. Monyet jantan ini bisa menirukan cara monyet petina dalam mengasuh anak. Bahkan, dia rela bertarung untuk memperebutkan makanan hanya untuk anak kucingnya. Monyet ini biasanya menggendong dan menidurkan anak kucing seperti anaknya sendiri. 4. Anjing Merawat Kucing Kucing liar dan anjing liar biasanya berkeliaran di jalanan dan bersaing untuk mencari makan. Hasilnya adalah ketika keduanya bentrok, maka akan terjadi pertarungan antara kucing melawan anjing. Tetapi, berbeda dengan kisah anjing dan kucing dari sebuah keluarga di Korea ini. Seekor kucing nampak terluka di bagian tulang punggung dan kaki belakang. Kucing itu mengalami patah tulang akibat kecelakaan mobil. Ia tidak bisa berjalan, hanya bisa menyeret kedua kaki belakangnya. Ini pasti sangat menyakitkan baginya. Beruntung, anjing yang tinggal serumah dengannya sangat baik hati. Anjing selalu menjaga dan menjilati luka kucing, bahkan membersihkan kotoran kucing dengan lidahnya. Dan juga saat jam makan tiba, anjing selalu memberi kesempatan kepada kucing untuk makan terlebih dahulu. Setelah kucing kenyang, barulah anjing akan makan. Keduanya selalu bersama dan tinggal serumah. Sungguh bersahabatan yang luar biasa. 3. Singa menyusui bayi macan tutur Pemandangan tidak biasa tersaji di taman lindung Tanjania. Seekor induk singa terlihat mengasuh bayi macan tutur seolah-olah bayi itu adalah anaknya sendiri. Induk singa itu berusia 5 tahun, sementara bayi macan tuturnya diperkirakan berusia 3 minggu. Fenomena unik ini pertama kali diketahui oleh salah seorang pengunjung. Ia pun kemudian mengambil sejumlah foto untuk mengabadikan momen langkah ini. Bayi macan tutur ini sungguh beruntung. Sebab normalnya seekor singa dewasa akan membunuh bayi macan tutur itu karena menganggap sebagai pesaing dalam mendapatkan makanan. 2. Macan tutur mengasuh anak babon Seekor macan tutur berumur 2 tahun sedang berburu seekor babon. Ketika macan tutur berhasil memburu babon itu dan membawanya ke atas pohon, tiba-tiba saja seekor bayi muncul dari balik buru babon itu. Pemandangan tidak biasa kemudian terjadi. Imana macan tutur malah mengabaikan makanan hasil buruannya dan dengan lembut membawa bayi itu ke atas pohon lantaran terjatuh. Bayi babon itu juga terlihat jelas menganggap macan tutur sebagai ibu pengantinya. Selama beberapa jam mereka duduk saja di atas pohon. Sayangnya tanpa makanan dan minuman dari induknya, bayi babon itu tidak selamat melewati malam yang dingin. Tapi perlindungan yang diperlihatkan oleh macan tutur menunjukkan bagaimana naluri seorang ibu mampu mengalahkan rasa lapar yang dirasakannya. 1. Anjing Merawat Bayi Harimau Seekor anjing dan pemiliknya telah mengadopsi dua bayi harimau yang ditolak oleh induk mereka. Anjing jantan ini milik seorang pawang kebun binatang di Jerman. Bayi-bayi harimau ditolak oleh induk mereka setelah dilahirkan. Entah apa sebabnya, induk harimau mungil itu berusaha menyerang mereka. Melihat hal itu, sang pawang pun memutuskan untuk merawat mereka bersama dengan anjing kesayangannya. Anjingnya ini berperan sebagai ibu pengganti bagi kedua harimau mungil itu. Ia mendidik dan menghibur keduanya seperti anaknya sendiri. Walaupun demikian, sang pawang tidak berencana untuk memelihara harimau mengemaskan itu setelah mereka dewasa. Bagaimanapun juga, keduanya bukan lewan peliharaan, melainkan predator. Dan itulah beberapa hewan yang mengasuh spesies hewan lain. Sampai jumpa di pembahasan hewan lainnya.